Selamat malam, salam Kita kedatangan tamu Pak Opojer ya Yang akan memberikan pengajaran untuk kita Kali ini temanya adalah Yesus mana yang kau sembah Oke sebelum kita memulai acaranya Kita akan terlebih dahulu buka dengan puji-pujian ya Silahkan Pak Opojer Gimana? Untuk memulai dengan puji-pujian ya Pak Opojer Oh gitu ya Yesus Name above all names itu ya Jesus Name above all names Beautiful Savior Glorious Lord Emmanuel God is with us Blessed Redeemer Living world Indonesia nya ya Yesus Yang Maha Mulia Nama yang indah Maha Mulia Emmanuel Dia beserta kita Dia penembus Dia penembus Firman hidup Liat bidah Masjad lainnya Masjad lainnya Tidak dibuatkan screenshotnya ya Yourome glorious Lord Old Emmanuel God is with us Bless Redeemer Living Word Ya, oke Kita masuk dalam doa ya Kita masuk dalam doa ya Bapak kami di surga, kami sungguh bersyukur Untuk malam hari ini pertemuan bersama channel WAFM Kami percaya ini bukan satu kebetulan Untuk kami boleh bertemu bersama Walau melalui jaringan internet secara virtual di ruang Zoom Kami percaya ada satu rencana Tuhan Bagi kami, bagi setiap kami khususnya WAFM ini Pakailah channel ini Pakailah komunitas kami ini Menjadi berkat bagi orang lain Bagi banyak orang Sehingga mereka yang belum mengenal Yesus Boleh melihat kemuliaan daripada Tuhan Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai persutuhan kami pada malam hari ini Yang menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Engkau ambil alih dan engkau sendiri beracara di dalamnya Setiap kami yang ambil bagian Tuhan urapi Berdua juga untuk jaringan internet yang kami pakai di ruang Zoom ini Agar semuanya boleh berjalan dengan baik Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami Kami pada saat ini juga sebentar akan mendengarkan Berita firmanmu Pengajaran firmanmu Biarlah roh kudus Tuhan Memberikan pencerahan Memberikan kemampuan untuk kami boleh mendengar suara Tuhan Berkonsentrasi hanya untuk mendengar suaramu ya Tuhan Memberikan kepada setiap kami hati sebagai seorang murid Yang mau diajar oleh Tuhan Yang mau menyediakan telinga mendengar suara Tuhan Sehingga firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja Kami boleh menyediakan telinga itu Untuk kami boleh pada akhirnya menyimpan Merenungkan di dalam hati kami Dan terlebih lagi pada akhirnya kami boleh melakukannya Di dalam kehidupan setiap kami Tuhan kuduskan setiap kami Ampuni Tuhan jika ada kesalahan dosa yang kami lakukan pada hari ini Sehingga pasuk Tuhan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan kepada Tuhan Menjadi dupa yang berbau harum Sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapak Kami berdoa Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Tuhan ambil segala hal yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan Dan biar kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yang mau seperti Tuhan Seperti yang Tuhan kehendaki Berdoa memohon demi namamu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Sudaraku Kita sama-sama akan Membaca bagian firman Tuhan ya Mungkin bisa Ditampilkan ya Minta bantuan Siapa yang bisa menampilkan ini Screenshot ayat firman Tuhan Terambil di dalam Yohanes Oke aku harusnya kasihkan ke Bu Bulin Mungkin bisa di Ke Bu Maya Bisa dikasih Bu Maya ke host Bulin Nggak denger Ya dimana Pak Yohanes pasang 4 Yohanes 4 Oke tunggu-tunggu ya Ayat 1 sampai 10 Yohanes Ya Yohanes 4 Ayat 1 sampai 10 10 Ya tolong dibacakan Umaya Ya saya baca ya Yohanes 4 ayat 1 Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa Orang-orang Farisi telah mendengar Bahwa ia memperoleh dan membaptis Murid lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yohanes Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis Melainkan murid-muridnya Ayat 3 Ia pun meninggalkan Yudhia Dan kembali lagi ke Galilia Ayat 4 Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria Yang bernama Sikar Dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu Kepada anaknya Yusuf Ayat 6 Di situ terdapat sumur Yaakub Sehingga sangat letih Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Ayat 7 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Ayat 8 Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota Membeli makanan 9 Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi Minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Ayat 10 Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Niscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia memberikan kepadamu air hidup Terima kasih Bu Maya Nah saudaraku Di ayat 1 pada pasal 4 ini Permulaan sekali katakan Ketika Tuhan Yesus mengetahui Ini perkataan dari tulisan dari Yohanes ini Memberi gelar Tuhan kepada Yesus Nah Yesus sendiri sini dipakai beberapa kali pada ayat-ayat berikutnya Tanpa menggunakan kata Tuhan Ini awal pertama Yohanes menggunakan kata gelar Tuhan kepada Yesus Nah lalu apa yang terjadi ketika gelar Tuhan Yesus itu digenakan kepada Yesus Yesus mengetahui Tepat benar yang dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan Nah Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati dari orang-orang farisi itu Ketika orang-orang farisi itu telah mendengar tentang Yesus Tentang Yesus Tetapi farisi ini kan adalah orang-orang yang mengerti memahami ajaran firman Allah Yaitu hukum taurat yang mereka terapkan dan mereka lakukan Nah ini merupakan ancaman bagi farisi ketika Yesus itu mendapatkan gelar kata gelar Tuhan itu Kenapa? Dan pada akhirnya Yesus itu banyak membawa perubahan Dan perubahan itu membawa dampak secara jumlah dimenangkan orang-orang bagi Tuhan Dimenangkan orang-orang bagi Tuhan Nah kita melihat disini gelar kata Tuhan itu sendiri Itu secara konteks dekat Kita dapat melihat pada ayat yang sebelumnya ya Coba dilihat pada ayat sebelumnya pada pasal 3 Pada pasal 3 tolong dilihat Tolong ditampilkan ayat 21 Ayat 31 Ayat 34 Dan ayat 36 Ayat 31 34 dan 36 Pasal 3 ya Pak? Ya pasal 3 Konteks dekatnya Konteks dekatnya Konteks dekatnya Gelar Tuhan itu sendiri ditulis oleh Yohanes pertama kali muncul pada pasal itu Pada ayat yang pertama Kita lihat ya disini Ayat 21 Ayat 31 34 Dan 36 Ini sangat-sangat dekat sekali Penjelasan tentang Yisus Tentang gelar Yisus itu adalah Tuhan Ya Jadi bukan main-main ya Pernyataan Pengakuan Yohanes Tentang Yisus adalah Tuhan Silahkan dibacakan Bu Maya 3 ayat 31 Yang 21 ya 31 34 dan 36 Oke Yohanes 3 ayat 31 Siapa yang datang dari atas Adalah di atas semuanya Siapa yang berasal dari bumi Termasuk pada bumi Dan berkata-kata dalam bahasa bumi Siapa yang datang dari syurga Adalah di atas semuanya Ayat 32 Ia memberikan 34 34 Sebab siapa yang diutus Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Karena Allah mengaruniakan rohnya Dengan tidak terbatas 36 36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup kekal Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya Biar aja ayatnya begini ya Oke Nah Disini sangat jelas ya Konteks dekat dari gelar yang ditampilkan Atau yang dituliskan oleh Yohanes Tuhan kepada Yesus itu Pada ayat 31 tadi Dikatakan Bahwa siapa yang datang dari atas Yakni menunjuk ke syurga Itu dia berkata-kata Bukan secara manusia Yang dikatakan disini adalah bahasa bumi Bumi ini tempat tinggal manusia Tapi manusia Manusia harus Segera menyambut Tidak bisa tidak Ya Perkataan Allah Perkataan Yesus yang berasal dari Surga Kemudian ayat 34 Disitu dikatakan Sebab siapa yang ditulis adalah Allah Dialah yang menyampaikan firman Allah Nah itu tadi yang saya katakan Ya tau Dia berkata-kata Firman Allah Berkata-kata tentang kerajaan Allah Berbicara tentang Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Nah itu dilakukan oleh Yesus Tepat sekali Ayat pertama dikatakan Tuhan Yesus Yang ditulis oleh Yohanes Dan disitu dikatakan pada ayat selanjutnya Ayat 36 Barang siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal Dan firman Allah itu Yang datang dari surga itu Memberikan hidup yang kekal Dan bumi Itu harus menyambut firman Allah itu Hidup yang kekal itu Nah Sampai disini Kita lanjut Apa yang dilakukan oleh Yesus Pada ayat selanjutnya di pasal 4 Tampilkan kembali pasal 4 Ayat 1-10 tadi Ayat 1-10 tadi Iya Oke Thanks Nah Kita melihat disini Misi perjalanan Misi Tuhan Yesus Pada awalnya Perjalanan misi Tuhan Yesus Dicata di dalam Yohanes ini Dari Galilea menuju ke Judea Setelah dari Galilea Di kota Tanah Dia telah melakukan Perkara-perkara yang luar biasa Yakni Terkenal dengan Perisiwa Apa Air diubah menjadi Anggur Ya Ini perkara yang luar biasa Dan pada akhirnya disaksikan oleh Begitu banyak Perkawinan itu Bukan hanya 1-2 hari ya Kalau perkawinan di Di Yahudi sana Di Israel sana Itu beberapa hari Dan itu harus menyediakan Anggur yang terbaik Dan pada waktu Kehabisan anggur Yesus itu Mengubah air menjadi Anggur Itu luar biasa Perkara ini Sangat dicatat Di dalam Lukas pada pasal Sebelumnya Pada pasal yang kedua Kalau tidak salah Situ ya Beriak Berkawinan di Kana Pada pasal yang kedua Dan ini Menimbulkan Satu Apa ya Satu Kekaguman Dan banyak orang Menjadi percaya Ketika melihat Keajaiban itu Ketika melihat Mujisat itu Dan ini Merupakan ancaman Bagi orang-orang Farisi Bagi Pemuka-pemuka Agama Yang merasa Tersaingi Akan pengikutnya Wah Jangan-jangan Ini Yesus yang sudah Mendapatkan pengikut Yang banyak Ini merupakan ancaman Bagi kedudukan mereka Di mata Masyarakat Di mata Orang-orang Yahudi Sehingga itu Akan menimbulkan Image yang tidak baik Bagi reputasi Orang-orang Farisi Yang tidak dapat Melakukan pekerjaan Pekerjaan Seperti yang dilakukan Oleh Yesus Yesus melakukan Tanda-tanda Mujisat yang Begitu spektakuler Nah ini Yang dikhawatirkan Oleh Orang Farisi Nah tetapi Apa yang Tetapi apa yang Dikerjakan oleh Yesus ketika itu Nah tok Dia melakukan Perjalanan misinya Ke Yerusalem Lalu dia Melakukan apa Disitu Di pada Ayat Pasal kedua Dia menyucikan Pahit Allah Dan selanjutnya Dan selanjutnya Dan ini menimbulkan Reaksi yang 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 apa ya Dari Orang-orang Farisi itu sendiri Dan menimbulkan Reaksi yang Begitu Apa ya Mengkhawatirkan Dari Orang-orang Farisi Dan itu Tercatat di dalam Pasal 1 ini Merupakan satu Latar belakang Pada pasal sebelumnya Sehingga itu Merupakan ancaman Dan Yesus Pada akhirnya Meninggalkan Yerusalem Dan melakukan Perjalanan misinya Ke Galilea Selanjutnya Tapi di dalam Perjalanan Menuju ke Galilea Itu Dia tiba Pada satu Kota Bernama Sihar Di Samaria Nah Samaria ini Selalu luput Dari Pekabaran Injil Kenapa? Karena Samaria Ini Merupakan Penduduknya Adalah Bukan penduduk First class Tetapi second class Sudah tidak lagi Menjaga Benih Keyahudiannya Tetapi Sudah bercampur Dengan Penduduk lokal Kawin campur Sehingga Kemurnian Atau Kasian Keyahudiannya Itu sangat Diragukan Sehingga Mereka Memandang rendah Orang-orang Samaria Tetapi Tidak Tidak Seperti Yesus Yesus Malah Mampir Yesus Malah Singgah Dan Tiba Di Kota Di Daerah Samaria Ini Dan Tiba Di Kota Sikar Dan Yesus Merasa Letih Disitu Dan Risis Harus Minum Air Ya Secara Manusia Dia Mengalami Hal Itu Ini Kemanusia Anja Keilahian Dia Mengalami Keletihan Dan Dia Harus Minum Pertempatan Pada saat Itu Pada siang Hari Datang Seorang Wanita Nah Percakapan Ini Merupakan Momen Bagi Wanita Ini Untuk Boleh Mengenal Yesus Yang Mana Yang Kau Sembah Yesus Yang Mana Yang Kau Sembah Nah Kita Melihat Disini Ketika Percakapan Yang Dilakukan Oleh Yesus Kepada Perempuan Samaria Itu Kita Melihat Bagaimana Yesus Meminta Kepada Perempuan Itu Untuk Dapat Menimba Untuk Dapat Memberikan Air Minum Dari Sumur Yaakub Itu Dan Perempuan Samaria Ini Merasa Keberatan Karena Ada Jarak Antara Yesus Dengan Bahasanya Yang Dikatakan Dialeknya Yang Mungkin Berbeda Dengan Orang-orang Samaria Dari Bahasanya Sangat Kentara Sehingga Perempuan Samaria Langsung Mengatakan Engkau Seorang Yahudi Bagaimana Engkau Bisa Meminta Meminta Air Kepada Kami Orang Samaria Disini Ada Gap Yang Sangat Apa Itu Menimbulkan Bisa Dikatakan Akhirnya Menimbulkan Gesekan Apabila Diketahui Oleh Orang-orang Yang Lainnya Di Samaria Itu Di Kota Itu Dan Ini Sangat Sangat Apa Ya Namanya Sangat Dihindari Oleh Perempuan Samaria Ini Sehingga Keluarlah Perkataan Itu Sehingga Keluarlah Perkataan Itu Tetapi Yesus Memohon Untuk Itu Dan Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Pada Ayat Kita Melihat Disitu Pada Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Disitu Pada Ayat Yang Kesepuluh Pada Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Disitu Jikalau Engkau Tahu Tentang Karunia Allah Dan Siapakah Dia Yang Berkata Kepadamu Berilah Aku Minum Niscaya Engkau Telah Meminta Kepadanya Dan Dan Ia Telah Memberikan Kepadamu Air Hidup Dan Disini Rupanya Merupakan Satu Lompatan Yang Dilakukan Oleh Yesus Bahwa Manusia Itu Memang Kebutuhan Akan Air Itu Sangat Itu Sangat Diperlukan Tetapi Ketika Dia harus Berhadapan Dengan Perempuan Samaria Ini Yang Mempertahankan Jati Dirinya Bahwa Orang Yahudi Tidak Layak Untuk Bergaul Atau Untuk Bergabung Dengan Orang Samaria Dan Yesus Ingin Menyatukan Itu Yesus Ingin Merekatkan Itu Supaya Tidak Ada Gap Antara Golongan Orang Yahudi Dan Orang Samaria Yesus Membawa Satu Perdamaian Bagi Orang Yahudi Dan Samaria Itu Melalui Air Air Yang Merupakan Kebutuhan Dari Setiap Manusia Nah Disinilah Merupakan Menarik Perempuan Itu Mengalami Air Yang Hidup Nah Disini Dikatakan Oleh Yesus Jikalau Engkau Tahu Tentang Karunia Allah Nah Berbicara Tentang Karunia Allah Ini Adalah Bercara Tentang Pemberian Adalah Anugrah Yang Allah Berikan Secara Cuma-cuma Apa Anugrah Itu Yaitu Air Hidup Nah Berbicara Air Hidup Sini Secara Konteks Dekat Juga Di dalam Pasal 7 Dari Yohanes Dari Yohanes Itu Ayat 38 Ayat 39 Kalau Tidak Salah Disitu Ya Itu Merujuk Kepada Roh Kudus Tetapi Roh Kudus Ini Kan Belum Turun Dan Roh Kudus Itu Akan Turun Setelah Yesus Naik Ke Surga Bukan Yang Dijanjikan Oleh Yesus Tetapi Air Hidup Disini Merujuk Kepada Karunia Allah Karunia Allah Adalah Anugerah Allah Yakni Pemberian Hidup Yang Kekal Sehingga Dikatakan Disini Dan Dikatakan Disini Setelah Karunia Allah Itu Dikatakan Dan Siapakah Dia Yang Berkata Kepadamu Nah Ini Menunjukkan Identitas Dan Jati Diri Yesus Seperti Yang Dikatakan Oleh Ditulis Atau Dikatakan Oleh Yohanes Pada Ayat Yang Pertama Tadi Yakni Tuhan Gelar Tuhan Yang Disematkan Kepada Yesus Keilahian Yesus Itu Nampak Disini Tadi Kan Kemanusiaan Yesus Dia Sangat Letih Membutuhkan Kain Itu Dan Bagaimana Peristiwa Pertemuan Antara Perempuan Samaria Dengan Yesus Yang Ada Gap Sehingga Itu Akan Menimbulkan Gesekan Dan Jika Lebih Diketahui Oleh Orang Samaria Itu Akan Memberikan Satu Dampak Yang Tidak Baik Nah Yesus Ingin Memerkatkan Itu Ingin Memberikan Satu Apa Satu Pemahaman Tentang Karunia Allah Itu Tentang Anugrah Allah Itu Dan Dia Mengatakan Jikalau Engkau Mengetahui Siapakah Dia Berkata Kepadamu Nah Disini yang Tidak Dipahami Karena Orang Samaria Ini kan Orang Samaria Ini kan Luput Atau Diabaikan Karena Mereka kan Second Class Tidak Mendapatkan Perhatian Secara Intens Mendapatkan Pengajaran Firman Tuhan Mendapatkan Lawatan Mendapatkan Pendekatan Atau Hal-hal Yang Lainnya Yang Membuka Pemahaman Tentang Firman Allah Itu Sendiri Nah Seperti Itu Sehingga Yesus Harus Mengatakan Ini Dan Apa Pada Akhirnya Respon Dari Perempuan Itu Perempuan Ini Malah Tidak Mengetahui Apa-apa Malah Seakan-akan Dia Mengatakan Masih Apa Namanya Konsepnya Masih Tentang Air Air Yang Memberikan Kelegaan Menurutkan Kesejukan Apabila Diminum Dan Ketika Yesus Mengatakan Tentang Air Hidup Itu Reaksi Dari Perempuan Itu Adalah Tuhan Pada Ayat Keberapa Itu Pada Ayat Keberapa Sebelas Eh Bukan Berikanlah Aku Air Hidup Itu Ayat Sebelas 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 Bukan Tuhan Berikan Tuhan Berikan Aku Air Hidup Tuhan Berikan Aku Air Hidup Itu Air 18 Ya 18 Oh Ayat 15 Tuhan Berikan Aku Air Hidup Air Itu Supaya Aku Tidak Haus Dan Tidak Usah Datang Lagi Kesini Untuk Menimba Air Ya Ya Exeglia Nah Dari Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Memberikan Satu Pemahaman Baru Bagi Wanita Ini Perempuan Ini Apakah Yesus Ya Di dalam Kitab Yohanes Ini kan Tidak Dicatat Tidak Satu-satunya Yesus Berjumpa Dengan Perempuan Samaria Ini Dicatat Hanya Prisiwa Ini Satu-satunya Sebelumnya Yesus Tidak Pernah Berjumpa Atau Tidak Pernah Bertemu Dengan Perempuan Ini Tapi Apakah Yesus Tau Permasalahan Perempuan Ini Tau Kenapa Pada Ayat Sepuluh Tadi Dikatakan Jikalau Tau Siapa Dia Yang Berkata Dengan Mui Itu kan Berarti Yesus Tau Apa Yang Dibutuhkan Oleh Perempuan Samaria Ini Apa Yang Diperlukan Oleh Perempuan Samaria Ini Sehingga Ketika Yesus Menyatakan Itu Makanya Perempuan Ini Langsung Mengatakan Di dalam Ayat Yang Kelima Belas Itu Tuhan Aku Mau Air Hidup Itu Dan Menunjukkan Kepada Kehidupan Yang Kekal Dia Menyadari Dia Butuh Kehidupan Yang Kekal Itu Dia Butuh Air Hidup Itu Dan Sehingga Yesus Mengorek Bukan Mainnya Yesus Mengorek Itu Dengan Kasih Dengan Satu Dengan Satu Perkataan Yang Lembut Dia Katakan Santai Aja Tuhan Yesus Santai Aja Mengatakan Kepada Perempuan Itu Panggil Suamimu Pada Ayat Yang Keberapa Itu 16 Sampai 18 Ya 16 Pada Ayat 16 Sampai 18 Itu Ya 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 Pada Ayat 16 Sampai 18 Panggil Suamimu Apakah Yesus Tidak Tahu Apa Yang Dibutuhkan Oleh perempuan Samarini Tahu Yesus Tahu Sehingga Yesus Itu Bukan main Ya Yesus Ini Dia Dengan 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 Nada Yang Begitu Lembut Dia Meminta Kepada Perempuan Itu Panggil Suamimu Apa Yesus Tidak Tahu Bahwa Perempuan Ini Sesungguhnya Dalam Perempuan Namanya Boleh Dikatakan Minta maaf Perempuan Yang Bersina Karena Dari Pengakuannya Dia Telah Memiliki Lima Suami Dan Itu Pun Bukan Suaminya Dalam Arti Kalau Itu Bukan Suaminya Berarti Itu Pernikahan Yang Ilegal Atau Pernikahan Mengambil Suami Orang Atau Hal-hal Yang Lainnya Kan Seperti Itu Kalau Membaca Dari Ayat Ini Nah Sehingga Yesus Tahu Apa Yang Diperlukan Oleh Perempuan Samaria Ini Dia Terbelengguh Dengan Dosanya Sehingga Dia Memohon Kepada Yesus Yesus Berikanlah Aku Air Hidup Itu Dan Yesus Mengajarkan Secara Perlahan-lahan Yesus Mengajarkan Secara Perlahan-lahan Kepada Perempuan Samaria Ini Sehingga Dia Mengerti Yang Dimaksud Air Hidup Itu Adalah Air Tentang Kehidupan Yang Kekal Itu Sehingga Kita lanjut Pada ayat yang Selanjutnya Pada ayat yang Keberapa Itu Pada ayat yang Kesembilanbelas Pada ayat yang Kesembilanbelas Tolong Ditampilkan Sembilanbelas Kata Perempuan itu Kepadanya Tuhan Nyata Sekarang Kepadaku Bahwa Engkau Seorang Nabi Iya Nah Yesus Mempunyai Jabatan Tiga Nabi Imam Dan Raja Nabi Berkata-kata Firman Allah Imam Dia sebagai Imam besar Pengantara Allah yang Maha Kudus Dengan Manusia Yang Berdosa Dia Sebagai Korban Penebusan Dosa Yang Ketiga Dia adalah Raja Yang Memerintah Kehidupan Umat Manusia Kelak Di surga Nanti Dia yang Menjadi Allah Bagi Seluruh Manusia Tepusannya Nah Disini Ketika Yesus Berkata-kata Tentang Firman Allah Yang Mengajarkan Tentang Air Hidup Itu Kepada Perempuan Itu Dia Melebelkan Yesus Sebagai Seorang Nabi Tepat Katakan Seperti Itu Dan Ini Tidak Dipungkiri Oleh Perempuan Samaria Itu Dia Mengatakan Tuhan Nyata Sekarang Padaku Bahwa Engkau Seorang Nabi Bagaimana Perspektif Nabi Bagi Seorang Yahudi Apalagi Orang Samaria Itu Juga Mengenal Sekali Tentang Nabi Nabi Terdahulu Nabi Nabi Dari Bangsa Yahudi Seperti Yang Tadi Dibacakan Pada Pada Ayat Ayat Diatasnya Tadi 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 Lanjut Ada Satu Yang Kelewatan Lanjut Nah Dengan Perkataan Perkataan Yesus Yang Mengajarkan Yang Mengajarkan Tentang Firman Allah Itu Kepada Perempuan Samaria Ini Sehingga Dia Mengatakan Kepada Yesus Tuhan Tuhan Nyata Sekarang Bahwa Engkau Adalah Seorang Nabi Seorang Yang Berkata Tentang Firman Allah Seorang Yang Berkata Tentang Tentang Kerajaan Allah Seorang Yang Mengajarkan Tentang Kebenaran Firman Allah Seperti Itu Dan Selanjutnya Yang Dikatakan Oleh Perempuan Itu Setelah Yesus Mengajarkan Tentang Menyembah Allah Di dalam roh Dan kebenaran Dan selanjutnya Itu ya Kita lewati Nanti kita bisa Baca sendiri Karena ini Sudah Selalu Diajarkan Dan apa Reaksi dari Perempuan Itu ketika Dia telah Mendengarkan Pengajaran Yesus Tentang Penyembahan Kepada Allah Harus Menyembahnya Dalam roh Dan kebenaran Perkataan Yesus Ini memberikan Satu Kemampuan Bagi Perempuan Samaria Itu Untuk membuka Hatinya Untuk membuka Pikirannya Kepada Yesus Dikatakan Disini Pada Ayat Yang Ke 25 Sampai Ayat Yang 26 Tolong Ayat 25 Sampai 26 25 Jawab Perempuan Itu Kepadanya Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Yang Disebut Kristus Apabila Ia Datang Ia Akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Ayat 26 Kata Yesus Kepadanya Akulah Dia Yang Sedang Berkata Kata Dengan Engkau Nah Itu Dia Nah Ketika Apa Yang Telah Dikatakan Oleh Yesus Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Yesus Kepada Perempuan Samaria Terlebih Lagi Menyingkapkan Tentang Air Hidup Itu Kepada Perempuan Ini Akan Kehidupan Yang Kekal Bagi Orang Yang Berdosa Bagi Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Allah Yakni Pemberian Allah Adalah Anugrah Yang Diberikan Kepada Orang Berdosa Secara Cuma Cuma Yakni Air Yang Hidup Itu Tidak Lain Adalah Dirinya Sendiri Tidak Lain Adalah Yesus Itu Sendiri Yang Dikatakan Bahwa Kepada Yesus Oleh Perempuan Samaria Ini Nyata Sekarang Engkau Adalah Mesias Nanti Mesias Akan Berkata Kata Apa Dikatakan Di situ Ayat 25 Tadi Apabila Ia datang Ia akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Nah Ini sudah Dinyatakan Kepada Perempuan Samaria Itu Segala Sesuatu Segala Sesuatu Tentang Tentang Pribadi Yesus Itu Sendiri Bahwa Ia adalah Air Yang Hidup Itu Bahwa Dia Adalah Allah Itu Sendiri Bahwa Ia adalah Mesias Itu Sendiri Bahwa Dia Benar Dikatakan Nabi Yang Memberitakan Akan Firman Allah Itu Sehingga Pada Ayat 20 Yang Dikatakan Disitu Akulah Dia Yang Sedang Berkata Dengan Engkau Nah Ini Merupakan Penandasan Penegasan Pada Ayat Yang 10 Tadi Jikalau Engkau Mengetahui Siapa Dia Yang Berkata Dengan Engkau Nah Disinilah Baru Perempuan Samaria Ini Terbuka Terbuka Hatinya Dan Pikirannya Menerima Firman Yang Diberitakan Oleh Yesus Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Itu Dan Selanjutnya Tindakan Apa Yang Dilakukan Oleh Perempuan Samaria Ini Ketika Dia Mengenal Mengenal Secara Pribadi Walaupun Secara Singkat Pada Siang Hari Itu Dengan Adanya Beberapa Jam Saja Dengan Adanya Beberapa Jam Saja Yesus Mengajarkan Tentang Firman Allah Itu Pada Dia Dan Membuka Hati Dan Pikirannya Untuk Mengerti Firman Allah Untuk Mengerti Air Hidup Itu Untuk Mengerti Siapa Mesias Itu Dan Apa Apa Namanya Itu Mengetahui Keberadaan Perempuan Ini Adalah Seorang Perempuan Yang Berdosa Yang Memiliki Lima Orang Suami Tapi Sesungguhnya Itu Bukan Suaminya Dan Dapat Dikatakan Bahwa Perempuan Ini Perempuan Yang Bersinah Yang Pernikahannya Sangat Dirakukan Adalah Pernikahan Yang Ilegal Kalau Bisa Dikatakan Seperti Itu Karena Dikatakan Itu Semua Bukan Suamimu Benar Dia Membuka Dirinya Kepada Tuhan Nah Dengan Demikian Yesus Yang Mana Yang Kau Sembah Yesus Yang Bertemu Secara Pribadi Dengan Dia Yesus Yang Hadir Di Tengah Tengah Keterbelengguan Dia Dengan Dosa Yesus Yang Memberikan Kelepasan Dengan Memberikan Air Yang Hidup Itu Kepada Perempuan Samaria Itu Dan Apa Tindakan Selanjutnya Ketika Dia Mengetahui Bahwa Dia Telah Melihat Yesus Adalah Mesias Yang Berkata-kata Secara Pribadi Dengan Dia Apa Yang Dilakukan Oleh Perempuan Samaria Itu Kita Lihat Selanjutnya Pada Ayat 28 Sampai 30 28 Sampai 30 Oh Ya 28 Maka Perempuan Itu Meninggalkan Tempayannya Disitu Lalu Pergi Ke Kota Dan Berkata Kepada Orang Orang Yang Disitu 29 Mari Lihat Disana Ada Seorang Yang Mengatakan Kepadaku Segala Sesuatu Yang Telah Kuperbuat Mungkinkah Dia Kristus Itu Ayat 30 Maka Perempuan Maka Mereka Pun Pergi Keluar Kota Lalu Datang Kepada Yesus Ayat 31 Sementara Murid 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 Mengajak Dia Dia Katanya Rabi Makanlah Ya Cukup Sampai Disitu Nah Apa Reaksi Dari Perempuan Itu Ketika Yesus Menerima Dia Dengan Kasihnya Yesus Memberikan Pengampunan Kepada Dia Walaupun Dia Terbelit Atau Terbelumuh Dengan Dosanya Dosa Persinah Yesus Mengetahui Siapa Perempuan Itu Yesus Mengerti Betul Kebutuhan Perempuan Itu Yakni Akan Air Yang Hidup Itu Dan Yesus Menyingkatkan Itu Kepada Dia Dan Yesus Menyatakan Jati Dirinya Bahwa Dia Adalah Mesias Itu Sendiri Dan Selanjutnya Perempuan Itu Memberitakan Yesus Memberitakan Yesus Dan Apa Yang Terjadi Banyak Orang Yang Datang Kepada Yesus Banyak Orang Yang Mencari Yesus Banyak Orang Yang Datang Kepada Yesus Ini Dibuktikan Pada Ayat Selanjutnya Banyak Orang Yang Datang Kepada Yesus Pada Ayat Yang Keberapa Disitu Pada Ayat 30 Maka Mereka Pun Pergi Keluar Kota Lalu Datang Kepada Yesus Ya Setelah Itu Pada Ayat Yang Ke Sebentar Saya Catat Disini Saya Ada Catat Tanya Pada Ayat 41 42 41 Dan Banyak Lagi Orang Yang Menjadi Percaya Karena Perkataannya Dan Mereka Berkata Kepada Perempuan Itu Kami Percaya Tetapi Bukan Lagi Karena Apa Yang Kau Katakan Sebab Kami Sendiri Telah Mendengar Dia Dan Kami Tahu Bahwa Dialah Benar-benar Juru Selama Dunia Tolong Ayat 40 Di Atasnya Dulu Ayat 40 Ketika Orang-orang Samaria Itu Sampai Kepada Yesus Mereka Meminta Kepadanya Supaya Ia Tinggal Pada Mereka Dan Ia Pun Tinggal Disitu Dua Hari Lamanya Ayat 41 Dan Lebih Banyak Lagi Orang Menjadi Percaya Karena Perkataannya Ya Oke Oke Nah Ketika Orang-orang Samaria Itu Yang Telah Mendengar Berita Injil Dari Perempuan Samaria Itu Mereka Segera Pergi Mereka Mendengar Siapa Yesus Itu Mungkinkah Dia adalah Kristus Dan Ini Merupakan Satu Pertanyaan Apa Yang Tanpa Memerlukan Jawaban Segera Mereka Pergi Menjumpai Yesus Tidak Perlu Lagi Tidak Perlu Lagi Tetek Mengek Mereka Merespon Dengan Segera Pergi Kepada Yesus Tidak Menunda Waktu Inilah Kesempatannya Untuk Datang Kepada Yesus Untuk Datang Kepada Air Hidup Itu Yang Mengubahkan Perempuan Itu Mengubahkan Perempuan Yang Berdosa Itu Sehingga Dia Mengenal Yesus Sehingga Dia Mengenal Mesias Itu Dia Datang Mereka Datang Kepada Yesus Mencari Yesus Dan Memohon Kepada Yesus Untuk Tinggal Dua Hari Kenapa Begitu Karena Mereka Rindu Pengajaran Yang Benar Karena Rindu Mendengarkan Perkataan Pengajaran Yesus Inilah Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Orang Orang Kristen Mereka Harusnya Rindu Untuk Mendengarkan Firman Allah Mereka Harus Memiliki Satu Kehausan Akan Firman Allah Mereka Harus Memiliki Kerinduan Akan Air Yang Hidup Itu Seperti Orang Banyak Itu Orang Samaria Ketika Mereka Mendengar Kesaksian Dari Perempuan Itu Yang Memberikan Pertobatan Kepada Kepada Perempuan Itu Yang Mengubahkan Perempuan Itu Pada Ayat Yang Ketiga Puluh Sembilan Coba Ayat Ketiga Puluh Sembilan Dan Banyak Orang Samaria Dari Kota Itu Telah Menjadi Percaya Kepadanya Karena Perkataan Perempuan Itu Yang Bersaksi Ia Mengatakan Kepadaku Segala Sesuatu Yang Telah Kuperbuat Tepat Ia Mengatakan Segala Sesuatu Tentang Dirinya Sendiri Tentang Perbuatannya Tentang Keberdosanya Yesus Tidak Mengabaikan Orang Samaria Yesus Tidak Mengabaikan Orang Berdosa Ia Ingin Merekatkan Kembali Antara Yahudi Dan Samaria Yang Berjauhan Yang Bermusuhan Yang Mengabaikan Bahwa Orang Samaria Adalah Benih Yang Sudah Tercampur Yang Tidak Layak Kesombongan Rohani Yang Dilakukan Oleh Orang Farisi Bahwa Mereka Adalah Keturun Abraham Dan Segala Macamnya Dan Ini Membuat Dampak Bagi Orang Samaria Mengambil Jarak Dan Pada Akhirnya Apa Yang Terjadi Yesus Merekatkan Itu Dengan Kasih Yesus Memberikan Pengajarannya Yesus Memberikan Perkataannya Bahwa Perempuan Itu Membutuhkan Air Hidup Begitu Juga Dengan Orang Orang Banyak Orang Samaria Mendengarkan Perkataan Perempuan Itu Dan Pada Akhirnya Mereka Mengakui Bahwa Yesus Adalah Apa Ada Yang Bagian Akhir Aku Tidak Lagi Mendengarkan Perkataan Dari Perempuan Itu Tetapi Aku Sudah Mendengarkan Secara Langsung Dari Pengajaran Yesus Dan Mereka Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Juru Juru Selah Juru Selamat Dunia Bahwa Bahwa Dialah Benar Benar Juru Selamat Dunia Nah Disitu Dari Pengungkapan Siapa Yesus Yang Yesus Sendiri Nyatakan Itu Kepada Perempuan Samaria Ini Mempunyai Satu Deretan Yang Luar Biasa Lewat Pengakuan Dari Perempuan Samaria Ini Pada Akhirnya Dia Memberitakan Injil Kepada Orang Orang Di Sitar Situ Di Kota Kota Itu Lalu Orang Banyak Datang Kepada Yesus Memohon Tinggal Beberapa Hari Lamanya Yakni Dua Hari Mereka Rindu Untuk Mendengarkan Pengajaran Itu Mereka Rindu Untuk Mendengarkan Perkataan Yesus Itu Mereka Rindu Untuk Mendengarkan Air Hidup Itu Berkata Kepada Dia Kepada Mereka Untuk Membawa Pada Satu Perubahan Hidup Tentang Kehidupan Yang Kekal Itu Yang Mereka Akan Alami Sehingga Pada Akhirnya Dengan Mulut Mereka Mereka Berkata Bahwa Dialah Benar-benar Juru Selamat Dunia Nah Sekarang Menjadi Pertanyaan Kepada Kita Semua Yesus Yang Manakah Yang kau Sembah Apakah Yesus Yang Di Atas Kertas Dengan Pengakuan Ini Aku Seorang Kristen Maksudnya Surat Baptis Ini Aku Dikatakan Seorang Kristen Atau Apakah Yesus Yang Historis Itu Yang Hanya Dicatat Sebagai Sejarah Saja Yang Hanya Sekedar Baca Saja Oh Iya Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Begin Dan Segala Macam Atau Apakah Yesus Yang Memenuhi Kebutuhan Mu Setelah Melihat Tanda-tanda Mujisat Mereka Melihat Aduh Yesus Bisa Melakukan Mujisat Dan Aku Akan Mengalami Mujisat Itu Apakah Seperti Itu Yesus Yang Kau Sembah Ataukah Yesus Yang Hadir Di Dalam Hidup Mu Ataukah Yesus Yang Menjamah Hidup Dengan Perkataannya Dengan Pengajaran Yang Engkau Baca Yang Renungkan Yang Engkau Imani Yang Engkau Lakukan Dalam Kehidupan Ketika Badeh Hidup Melanda Engkau Tidak Akan Goya Ketika Kesulitan Datang Menghimpit Hidup Engkau Tidak Akan Runtuh Ketika Engkau Mengalami Kesusahan Kesulitan Rumah Tangga Ekonomi Pekerjaan Dan segala Macamnya Engkau Tidak Akan Meninggalkan Yesus Yesus Yang Manakah Yang Engkau Sembah Dan Dia Firman Tuhan Ini Memberikan Satu Pemaham Membuka Satu Pengajaran Untuk Kita Seperti Seorang Perempuan Samaria Ini Yang Mau Dekat Dengan Yesus Yang Mau Mendengarkan Yesus Berkata Mengajarkan Tentang Air Hidup Itu Bahwa Sungguh Benar Dia Adalah Allah Yang Berkata Kata Kepada Perempuan Samaria Itu Dan Itu Juga Dicatat Di dalam Pasal Sebelumnya Yang Pasal 3 Di Ayat 31 34 Dan 36 Tentang Kesaksian Yohanas Akan Yesus Krisus Itu Sehingga Di Ayat Yang Pertama Tepat Sekali Gelar Yang Diberikan Kepada Yesus Adalah Tuhan Sebagai Firman Yang Telah Menjadi Manusia Yang Telah Menjadi Daging Itu Telah Berkata Kata Kepada Manusia Dia Berasal Dari Surga Dia Berkata Kata Pengajarannya Tentang Kerajaan Allah Memberi Orang Pengajaran Tentang Kerajaan Allah Tentang Hidup Yang Ketal Dan Kiranya Firman Tuhan Ini Memberikan Pengajaran Yang Benar Bagi Setiap Kita Mari Kita Berdoa Kita Naikkan Pujian Ya Tuhan Tiap Yang Memberi Sejahtera Ben Seperti Ya Jem Ya Tuhan Tuhan, jika ku perlukan, ku datang jurus lama, berkatilah. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi, merenungkan bagian firman Tuhan ini. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sementara gitaris tetap memainkan ujian ini. Mari setiap kita berdoa secara pribadi. Yesus yang manakah yang kau sembah? Apakah Yesus yang di atas kertas, kau mengaku Kristen dengan pengakuan bahwa kau telah disidi atau dibaptis dengan secari kertas? Ataukah Yesus yang tidak tercatat sebagai Yesus histori? Ataukah Yesus yang memenuhi kebutuhanmu? Ataukah Yesus yang mana? Ataukah Yesus yang benar-benar hadir mengubah hidupmu? Yesus yang menguatkan imanmu. Yesus yang selantiasa beserta denganmu dalam kondisi apapun. Yesus yang mana yang kau sembah? Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Yesus yang benar-benar hadir mengubah hidupmu. Setiap kita berdoa. Jika ku perlukan ku datang juru selamat berkatilah. Mari kita berdoa. Kau datang juru selamat berkatilah. Mari kita berdoa. Ya Aba Ya Bapak Ya Tuhan yang disembah, yang diimani oleh Abraham, Isaac, dan Yaakub. Allah itu juga yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami, Yesus Kristus. Allah yang mengajarkan firman kepada setiap kami. Allah yang menegukan iman kami dengan firmanmu. Allah yang membawa kami kepada pertobatan. Allah yang memberikan air hidup untuk kami boleh kecap. Dan itu mengalir dalam kehidupan kami sampai kepada kegagalannya. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang dari surga telah turun ke dalam dunia ini. Memberikan hidupmu bagi setiap kami. Sehingga Ya Tuhan kami beroleh keselamatan ketika kami percaya dan beriman kepada-Ku. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini yang masih terus berjalan. Kami merindukan ada kuasa Tuhan yang menopang anak-anakmu juga negara kami Indonesia ini. Di tengah program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Dan masyarakat sungguh sadar untuk program ini. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah untuk menggairahkan perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan. Karena banyaknya perusahaan yang mengalami kolaps dan banyaknya usaha-usaha yang tutup dan pekerjaan yang sangat sulit untuk ditemukan. Kami percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Biarlah anak-anakmu senantiasa memiliki pengharapan yang teguh di dalammu ya Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan untuk menjalani semuanya ini. Kami juga berdoa ya Tuhan apa yang telah terjadi terhadap anak-anakmu. Khususnya untuk MKC. Kami berdoa untuk proses-proses yang akan dilewatinya. Proses-proses hukum yang akan ditempuh. Pimpin dia senantiasa ya Tuhan. Kuasamu ada bersama dengan dia. Jikalau ada kuasa-kuasa jahat yang lainnya. Yang ingin mengganggu dia. Kami sepakat sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang patahkan, engkau putuskan segala rantai kejahatan itu. Tidak ada hal yang kecil dan mustahil yang engkau lakukan. Kami percaya kuasa Tuhan ya dan amin. Kami percaya itu Tuhan. Topangan doa bagi saudara kami, rekan kami, MKC ini. Kami berdoa juga untuk dana yang dibutuhkan bagi kehidupan keluarganya, istri, dan anaknya. Tuhan yang akan mencukupkannya. Beri kesatuan hati untuk kami ya Tuhan. Untuk terus memberikan kepedulian bagi rekan-rekan kami. Juga para YouTuber Kristen. Kami percaya Tuhan melindungi. Kami berdoa juga bagi mereka yang telah menghina menista dengan sebagai kedok untuk pembenaran diri. Ampuni Tuhan mereka. Agar mereka boleh mengecap akan air yang hidup itu yang dari Tuhan. Agar mereka beroleh kehidupan yang kekal dari mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini menjadi seru doa kami. Kami berdoa memohon demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Diserahkan kepada. Terima kasih Bapak Pojer.